selamat menikmati dan sebelum kita lanjut video ini bagi kamu yang belum subscribe ke channel ini silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya di bel sebelahnya subscribe itu supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel dokter lampu tv oke langsung saja disini pertama-tama cara kerja dari thermal pasta kenapa kok penting sekali menggunakan thermal pasta ini dikarenakan ketika dua bahan ini menempel atau dalam artian kalau sering kita pakai itu adalah PCB LED atau LED AC ini menempel ke hedging biasanya ada celah udara di bagian antara sambungannya meskipun kita tekan sangat kuat itu pasti ada celah udara dan udara ini adalah penghantar panas yang sangat buruk makanya itu kita harus menggunakan thermal pasta ini untuk mengusir dari udara yang ada disini di bawahnya ini supaya nanti diharapkan bisa panasnya ini bisa tersalurkan dengan baik nah kurang lebih gambarnya seperti ini biasanya kalau permukaan itu tidak rata ya jadi ada celah udara jadi kalau kita isi thermal pasta disini akan tertutup menutup dari pori-porinya ini dan untuk bahan thermal pasta ini harus bahan yang tidak menguap atau dalam hal ini tidak berbahan air tidak berbahan air karena air ini ketika kita gunakan untuk apa namanya mentransfer panas dia nanti akan menguap karena titik didihnya ini rendah jadi ketika suhu tertentu air ini akan menguap dan mempengaruhi dari komponen lain biasanya orang menggunakan odol ya pakai odol ya memang bisa mentransfer panas akan tetapi kalau berbahan air ini nanti dia akan menguap odolnya akan cepat menguap sehingga nanti kalau airnya hilang nanti transfer panasnya juga akan berkurang jadi air ini juga bagus untuk transfer panas akan tetapi kelemahnya itu dia nanti akan cepat menguap sehingga nanti thermal pastanya cepat kering dan pada video kali ini kita akan menggunakan dua bahan ya dua bahan yang pertama ini adalah ini sudah saya siapkan ini adalah minyak minyak biasa ini saya pakai minyak goreng minyak goreng kemudian yang kedua adalah bahan pengikat bahan pengikat kalau kita hanya memakai minyak goreng ini nanti minyaknya ini akan berpindah tempat jadi kita butuh bahan pengikat dan ini kalau bahan pengikat ini juga bisa menggunakan serbu dari aluminium jadi harus serbunya ini harus apa namanya harus lembut sekali harus lembut sangat lembut sekali kalau dia nanti meringkil-meringkil jadi kurang baik untuk menggunakan untuk dijadikan bahan pengikat bisa juga menggunakan kalsium tapi yang mikronnya itu sangat lembut sekali disini kita menggunakan bahan pengikat ini tadi saya sudah membuatnya ini adalah abu ya abu tadi saya membakar dari kertas kertas saya bakar jadi kita menggunakan bahan-bahan yang mudah kenapa kalau saya pakai ini karena ini sangat lembut sekali kita tahu kalau abu itu sangat lembut jadi kita tidak perlu melembutkannya lagi ini saya ginikan saja sudah lembut dia tapi ini ada apa ini tadi kok keras-keras pakai campuran batu kita pakai abu ada kecampuran batu yang tadi saya bakarnya mungkin ada ketempelan batu oke sudah sekali caranya tinggal kita pakai abu yang sudah kita bakar dengan sempurna ya kalau ada masih kertas-kertasnya kita hilangkan karena ini tadi juga agak cepat saya bakarnya dan saya bikin sangat sedikit hanya untuk sebagai contoh saja jadi kita pakai abu dan kita campur dengan minyak kita tahu ya minyak ini adalah bisa menghentarkan panas dengan baik biasanya kita gunakan untuk menggoreng jadi panas yang di bawah bisa nyalur sampai atas dan mematangkan dari tempe oke kalau kita masak tempe ini kita campurkan sesuai dengan kekentalan yang kita inginkan oke ini sangat aman sekali karena tidak menggandung air kalau pengen buat yang lebih banyak ya bisa tinggal kita kumpulkan abunya agak banyak kemudian kita gunakan jadinya seperti ini dan ini enggak titik titiknya kalau minyak itu lebih tinggi daripada air kalau kita pakai pasta gigi dia nanti cepat menguap dan kekurangannya kalau bahan air nanti mempengaruhi dari komponen-komponen elektronik yang ada di dekatnya ini sangat lembut sekali kita coba di sini sangat lembut nah ini bisa kita lihat sangat lembut sekali dan ini masih bisa dilembutkan lagi ditumbuh atau gimana supaya lebih lembut juga bisa ini warnanya hitam karena ya abu bahannya sebenarnya bisa menggunakan kalsium kalsium yang lembut itu pokoknya intinya kalau bahan pengikatnya ini jangan menggunakan bahan-bahan yang bisa terpengaruhi ketika panas misalnya pakai tepung itu nanti kalau pakai tepung nanti ketika panas dia nanti akan berubah wujud nanti takutnya tetapi kalau abu ini insya Allah meskipun dipanasi dia tetap bentuknya sama ini sangat murah meriah hemat dan juga mudah dibuat ya mungkin sekian video kita kali ini udah kurang lebihnya mohon maaf semoga saja inti dari video ini bisa difahami yaitu cara membuat dari thermal pasta dengan sangat mudah jadi intinya tadi tidak boleh menggunakan bahan yang bisa berubah ketika panas jadi harus bahan yang mati seperti abu ini dia gak akan berubah bentuk setelah terkena panas dan dia sifatnya harus untuk bahan pengikatnya harus sangat lembut seperti minyaknya ini bisa menggunakan oli juga bisa oli oli motor mungkin lebih bagus mungkin ya kalau ini pakai minyak goreng ini juga lumayan ini sangat lembut sekali terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik suka dan juga komentar dukungan untuk channel di kolom komentar terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita lainnya selamat menikmati